Inilah Hotline News Metro TV pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama saya Sozo Utapaya. Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhuka Mahfud MD mengungkap tiga masalah yang diduga terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Salah satunya ialah soal dugaan tindak pidana yang sangat jelas. Hal itu disampaikan Menko Polhuka Mahfud MD seusai menggelar pertemuan tertutup dengan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil terkait polemik dugaan penyimpangan di Pond Pesantren Al-Zaitun di kantor Kemen Kewaluhukam pada Sabtu petang. Menurut Mahfud, tiga masalah tersebut salah satunya dugaan tindak pidana. Bahkan Mahfud mengklaim dugaan tindak pidana yang dilakukan sejumlah pihak di Pesantren tersebut sangat jelas. Sementara dua masalah lainnya, lanjut Mahfud adalah terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi yang memastikan Yayasan Pendidikan Islam atau YPI yang menaungi Al-Zaitun akan dikenai sanksi. Masalah selanjutnya ialah soal keamanan. Mahfud mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menangani hal tersebut. Polri akan menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya. Tapi Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan, pelanggaran pidanaannya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemandilan atau pemeriksaan. Yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al-Zaitun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama.